Terima kasih telah menonton Terima kasih telah datang Ucap seorang laki-laki tampan Yang tengah mengantarkan pelanggan kape-nya Kape kecil yang terlihat penuh itu Membuat senyumnya mengembang Keuntungan besar tergambar jelas di depan mata Dengan memasak sendiri menu yang ada Dan dibantu oleh beberapa chef Mereka mampu memencahkan lidah setiap pengunjung kape Tak jarang mereka datang kembalian Untuk mencicipi masakan tono Atau hanya sekedar mengagumi ketampanannya Karena saat ini ia tengah berpenampilan asli Tanpa tompel dan rambut klinis Ka, apa aku boleh berfoto denganmu? Tanya salah satu pekunjung Maaf, ka, saya bukan artis Tolak tono tersenyum kaku Gak apa-apa, ka Yang penting kakak mirip artis Korea Cha Eun-wo Boleh ya, ka, ucapnya memohon Baiklah, ucap tono pasrah Cekrek, cekrek Terima kasih, kakak Aku akan sering datang ke sini Ucap dua orang gadis itu tersenyum senang Sama-sama ditunggu kedatangannya lagi, kak Ucap tono ramah dan mengantar kepergian pelanggannya Senang ya, jadi idola cewek-cewek Sepku, idolaku Ha, ha, ha Ucap seseorang dan membuat tono tersenyum manis Hai, kapan datang? Sapa tono salah tingkah Bahkan kehadiranku saja tidak kamu sadari karena mereka Ucap ipana ketus Eh, jangan marah Maaf ya Bagaimana kalau aku masakan sesuatu? Ucap tono menawarkan Boleh, tapi sepertinya sudah tidak ada tempat kosong lagi Ucap ipana memperhatikan sekitarnya A itu jangan risau kamu bisa duduk di dekat kasir Hanya itu kursi yang tersedia Ucap tono menggaruk tengkuknya Baiklah Ucap ipana mengikuti tono Banyak pasang mata yang memperhatikan ipana yang terlihat begitu cantik dengan menggunakan mini dress Berwarna biru toska Dengan bau putihnya yang tereksboks indah Namun masih ditutupi oleh rambut panjangnya Membuat semua mata menolak arah gadis cantik itu Nah, duduk disini aku akan membuatkan sesuatu yang sangat enak untuk tuan putri dirgantara ini Hmm, tanpa bumbu penyedap dan bahan yang aneh Apa bisa kamu mau makannya? Tanya tono yang mengetahui itu dari Safira Bisa, asal micinnya gak banyak Aku masih bisa makan kok Ucap ipana tersenyum Baiklah, aku tinggal sebentar ya Sif Tono mau ninggalkan ipana sendiri di meja kasir itu Sementara tiga orang pegawai kape Tengah sibuk melayani beberapa pelanggan Meja nomor empat berapa kak? Tanya salah satu pengunjung Hem, sebentar ya kak Saya panggilkan dulu penjaga kasirnya Ucap ipana berjalan menuju dapur Lagi-lagi itu termagu ketika mendapati siapa yang tengah ia ajak berbicara Dia, dia nona ipana Kenapa aku tidak menyadari kehadirannya tadi? Asial, umpannya di dalam hati Meja nomor empat ya bang Ucap tono datang dari dapur dan mengotak-atik mesin komputer itu dengan lihai 165 ribu bang Ucap tono ramah Ah, iya ini uangnya Bang, terima kasih Ucap laki-laki itu sambil menatap ipana Jangan ditatap bang, nanti dicari oleh Tuan Pajri mau Ucap tono menahan tawannya Eh, maaf nona Saya hanya begitu mengagumi kecantikan Anda Maafkan saya Ucap laki-laki itu tanpa bersalah Memuji wanita lain di samping pacarnya Huh, dasar boya Udah punya pasangan masih saja jelalatan Mandang gaut daudiri lagi Memuji wanita lain di hadapan pasangannya Ketus ipana memandang sini si laki-laki itu Wajahnya langsung berubah masa mendengarkan ucapan ipana yang begitu menohok Apalagi ia melihat pacarnya sudah berjalan keluar dengan kesal Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ia segera pergi dari hadapan ipana Eh, cantik-cantik kok galak sih Ucap tono menahan senyumnya Orang seperti itu memang harus digituin Kalau enggak dia enggak akan sadar Ucap ipana kesal Aduh, sebenarnya kamu yang terlalu cantik nah Dan itu membuat semua laki-laki hanya memandangmu saja termasuk aku Batin tono Sini aku wajarkan cara menjadi kasir yang baik dan benar Ucap tono tergelak Huh, aku sudah paham pergi sana aku sudah lapar Ucap ipana mendelik Baiklah nona muda Ucap tono pasrah Namun ia masih tertawa hingga menghilang di balik pintu dapur Ipana memilih untuk mengamati sekitar kape yang terlihat begitu ramai dan sesak Ia melihat hiasan dinding yang begitu menarik di mata pengunjung Entah apa yang dipikirkan oleh tono Naruto, kartun disney, kartun indonesia, bahkan sepak bola pun Ada di setiap bagian dindingnya Itu terlihat sangat menarik Apalagi mereka seolah terhubung satu sama lain Batin ipana cukup kagum Ia hanya menggeleng ketika melihat toko Elsa Tengah dilamar oleh Naruto Dengan sebongka bola Gudu Udama Tuhan apa sih pikirannya Lihatlah itu astaga Ia hanya bisa memijat kepalanya sambil melayani beberapa pembeli yang hendak membayar bil mereka Hingga moodnya menjadi anjlok ketika melihat sosok laki-laki Yang begitu menyebalkan baginya Dipastikan jika ia akan mendapat kesialan setelah ini Wah putri kerajaan Dirgantara memilih untuk kerja part time ya Ucap seorang laki-laki yang tidak menyangka akan bertemu dengan ipana lagi Apa maumu wahai tuan muda Apin Sena Ketus ipana Apa kamu kekurangan uang jajan Tanya natan tersenyum tipis Kenapa kau selalu mencari gara-gara denganku natan Ucap ipana kesal Aku tidak mencari gara-gara Aku hanya bertanya Jika kamu kekurangan uang biar aku transfer Ucap natan enteng Nah ini makanannya Spesial untuk gadis cantik Putri makota Dirgantara Ucap tono membawa menu siput yang begitu menggoda di lidah ipana Wah sepertinya enak Tono itu ada pelanggan yang membuatku kesal Daripada dia kusir mending kamu saja yang mengajaknya berbicara Ucap ipana duduk di kursi yang ada di sana Baiklah Selamat menikmati Ucap tono mengacak rambut indah ipana Gadis itu kesal namun ia hanya cemberut manja sambil mengikat rambutnya agar tidak mengganggu Sementara natan melotot kaget dengan apa yang baru saja ia lihat Ia menatap tajam tono dan menelisik siapa laki-laki ini sebenarnya Ada yang bisa kami bantu tuan Tanya tono ramah Ayam bakar dengan saus padang satu Ucap natan tajam Ayam bakar dengan saus padang satu Apa ada yang lain tuan Tanya tono Air putih jangan lupa nasinya Ucap natan Baiklah silahkan ditunggu Ucap tono Ia memanggil salah satu karyawannya untuk mengantarkan natan menuju meja yang baru saja kosong Aku harus mencari tahu siapa laki-laki itu Batin natan Sementara di meja kasir ipana sudah menghidupkan ponselnya dan melakukan live streaming Di salah satu media sosial Ia ingin membantu tono tanpa diminta oleh pria tampan itu Bagaimana rasanya apa enak Tanya tono yang duduk di samping ipana Enak semuanya pas Ucap ipana Habiskanlah Ucap tono Memandang ipana sambil tersenyum Ia tidak menyadari jika ipana tengah melakukan live hingga kolom komentar Milik ipana sudah dibanjiri oleh pala followersnya dan menanyakan tentang siapa yang ada di sebelah ipana Hati-hati makannya Belepotan kemana-mana Ucap tono tanpa sadar mengusap mulut ipana menggunakan tisu Astaga Pekik tono dan segera bangkit ketika menyadari kamera ipana tengah menyala Ipananya menahan tawa melihat wajah tono yang merona malu Karena apa yang barusan ia lakukan ditonton oleh hampir 200 ribu orang Kenapa gak bilang kalau lagi live bisik tono dari jauh Kamu kan gak nanya Ucap ipana polos Ia membaca komentar-komentar orang yang ada di ponsel ipana dari samping Wah siapa tuh gantung banget Wah tuan pajri harus tau ini jika adiknya dimodusin sama laki-laki Nona muda jangan punya pasangan ya Tunggu aku sukses dulu Pajri Tuan muda adik anda diganggu oleh boya darat Dan masih banyak orang yang menandai pajri disana Tanpa mereka sadari pajri juga sudah menonton live streaming ipana sejak awal Sherlock abang kesana sekarang Tulis pajri Kolom komentar ipana semakin ramai dan ricu Bahkan ada yang menyebut akan ikut pergi ke kape tono Karena ipana sudah menyebutkannya di awal tadi Keringat dingin tono mulai bercucuran membasahi bajunya Ketika membaca jika pajri akan datang kesini dan beberapa orang yang lain Siap-siap kape murame tono Ucap ipana menahan tawannya Nah jangan ya na nanti Sudah jangan khawatir Aku akan menyediakan beberapa orang dari tim keamanan agar tidak ricu Ucap ipana mematikan live-nya dan mengirim lokasinya kepada pajri Nah Panggil tono frustasi ketika melihat beberapa orang masuk ke dalam kape Seolah tengah mencari keberadaan ipana Mereka tidak melihatku kan Tanya ipana santai Sepertinya tidak Ucap tono sedikit takut Ya sudah layanilah mereka biar aku yang menjaga kasir Ucap ipana santai sambil memakan makanannya Tata pina Pergi sana sebelum kape mu dicap tidak bagus Ucap ipana tersenyum jahil Baiklah Tono semakin sibuk melayani pelanggan yang membeludak Bahkan mereka rela mengantri dan duduk lesehan di sudut ruangan agar bisa mencicipi masakan tono Bahkan mereka memesan menu yang sama dengan ipana Sungguh gadis ini dengan mudah menaikkan omset pedagang yang mendapat label rekomendasi darinya Aku hanya bisa membantu dengan cara ini Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi tono Batin ipana Ia memakai masker dan melayani pelanggan untuk membayar bil dan memesan makanan Sementara tono dan dua orang sep lainnya kewalahan mendapatkan pesanan Yang begitu banyak hari ini Terima kasih telah menonton